Assalamualaikum semuanya Pada kesempatan ini Kita kembali bertemu Dalam mata kuliah ilmu tafsir Pada kesempatan ini Kita akan Mendiskusikan tentang Kisah di dalam Al-Quran Secara bahasa Kata kisah berasal Dari bahasa Arab yaitu Kisah dalam bentuk jambanya Adalah Al-Qasas Yang memiliki makna Menceritakan Atau mengikuti jejak Pengertian ini Mengingat bahwa Ketika kita sedang Bercerita seolah kita Sedang mengikuti alur Dan jejak cerita yang diceritakan Sedangkan Dalam kamus bahasa Indonesia Kisah diartikan sebagai Kejadian, cerita Atau riwayat Adapun secara istilah Ada beberapa definisi Yang dapat dikemukakan Para ahli Antara lain Menurut Kamil Hassan Dia mengatakan bahwa Kisah merupakan Media untuk mengungkap Tentang sebuah kehidupan Yang mencakup tentang Satu atau beberapa Peristiwa yang disusun Secara kronologis Dimana Dalam kisah tersebut Mesti ada permulaan Dan akhirnya Ahmad Muhammad Khalaf Juga merumuskan Kisah Dengan pengertian Bahwa Suatu kisah itu Bisa benar-benar terjadi Bisa juga tidak Benar-benar terjadi Termasuk sebagian kisah Yang ada di dalam Quran Namun Bagi mayoritas ulama Definisi ini Tidak bisa ditetapkan Untuk kisah Al-Quran Sebab Hal itu Membawa Implikasi Bahwa Di dalam Al-Quran Ada kisah-kisah Yang tidak benar-benar terjadi Atau khayal Jika kisah dalam Al-Quran Tidak benar-benar terjadi Berarti Al-Quran Bohong Apakah Etis Menisbatkan Kebohongan Kepada Al-Quran Demikian Kurang lebih Argumentasi Para ulama Yang menolak Teori Ahmad Muhammad Khalaf Ini Padahal Al-Quran sendiri Sudah Menyatakan Bahwa Kami menceritakan Kisah Kepadamu Muhammad Dengan Sebenarnya Al-Quran Surat Al-Kahfi Ayat Yang ke-13 Itulah Kemudian Mengapa Mana Ul-Qutan Sebagai Salah Seorang Ulama Ulum Al-Quran Mendefinisikan Kisah Sebagai Berita Yang disampaikan Al-Quran Menyangkut Keadaan Umat-umat Terdahulu Dan Para Nabi-Nabi Serta Peristiwa-peristiwa Yang terjadi Secara Empiris Benar-benar Terjadi Dengan Tegas Ia Mendefinisikan Kisah Al-Quran Sebagai Cerita Yang Diinformasikan Al-Quran Mengenai Umat-umat Terdahulu Peristiwa-peristiwa Kenabian Dan Peristiwa-peristiwa Lain Yang Pernah Terjadi Di Masa Lampau Mana Al-Quran Juga Mengatakan Bahwa Al-Quran Banyak Memuat Peristiwa-peristiwa Masa Lalu Sejarah Umat-umat Terdahulu Negeri Dan Perkampungan Mereka Yang Paling Menarik Adalah Bahwa Cara Al-Quran Menampilkan Kisah Setiap Kaum Dengan Metode Yang Seolah Pembaca Menjadi Pelaku Sendiri Yang Menyaksikan Peristiwa Tersebut Memang Dalam Perspektif Pendidikan Sah-sah Saja Seseorang Menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Dengan Menggunakan Kisah Fiktif Dan Imajinatif Yang penting Pesan-pesan Moral Itu Bisa Tersampaikan Namun Untuk Kisah-kisah Al-Quran Secara Normatif Teologis Tidak Ada yang Fiktif Dan Imajinatif Al-Quran Justru Mampu Memadukan Tiga Aspek Sekaligus Pertama Bahwa Cerita Itu Benar-benar Terjadi Bukan Fiktif Kedua Cara Menuturkan Kisah Itu Dengan Indah Dan Mengesankan Meski Kadang Ada Kisah Yang Diulang-ulang Tetapi Cara Pengulangannya Tidak Monoton Melainkan Variatif Kreatif Sesuai Dengan Pesan Moral Yang Hendak Dituju Oleh Al-Quran Ketiga Bahwa Kisah-kisah Itu Mengandung Pesan-pesan Moral Bagi Pendidikan Manusia Nah Sebagai Seorang Mumin Tentu Kita Mesti Meyakini Al-Quran Sebagai Kitab Suci Semua Yang Disampaikan Oleh Quran Yang Diberitakan Oleh Al-Quran Adalah Benar Atau Hak Bukan Khayalan Atau Fiktif Memang Benar Bahwa Ada Kisah Fiktif Yang Disampaikan Secara Indah Tetapi Apakah Untuk Menyampaikan Kisah Dengan Cara Yang Indah Al-Quran Harus Dengan Cara Berbohong Atau Dengan Kisah Fiktif Apakah Tuhan Tidak Bisa Membuat Cerita Indah Yang Benar Benar Nyata Dan Empiris Nah Dalam Hal Ini Kisah Al-Quran Justru Mengajarkan Kebenaran Dan Sekaligus Keindahan Ini Mengingat Bahwa Al-Quran Adalah Kitab Hidayah Yang Akan Menjadi Panduan Buat Umat Manusia Sebagai Contoh Kisah Tentang Kaum Ad Dan Kaum Samud Dan Hancurnya Kota Iram Dalam Quran Surat Al-Fajj Ayat Keenam Sampai Kesembilan Ternyata Kisah Tersebut Setelah Diteliti Sesuai Dengan Fakta Historis Pada Tahun 1964 Sampai 1969 Dilakukan Penggalian Arkeologis Dimana Dari Hasil Penelitian Dan Analisis Ditemukan Informasi Bahwa Salah Satu Lempeng Tentang Adanya Kota Yang Disebut Samutu Ad Dan Iram Peneliti Tersebut Mengidentifikasi Bahwa Nama-nama Tersebut Adalah Nama Lokasi Yang Disebutkan Di Dalam Al-Quran Kisah Dalam Al-Quran Dituturkan Dengan Sangat Indah Dan Mempesona Bukan Tanpa Tujuan Melainkan Sarat Dengan Tujuan Tujuan Pokoknya Selalu Tunduk Kepada Tujuan Agama Kisah Merupakan Salah Satu Di Antara Sekian Banyak Metode Quran Untuk Menuntun Dan Mewujudkan Tujuan Edukatif Untuk Menyampaikan Dan Mengokohkan Da'wah Islamia Penuturan Kisah Di Dalam Quran Bukan Sekedar Untuk Dihafal Meski Ada Sebagian Kisah Yang Disebutkan Secara Berulang Sekali Lagi Adanya Kisah Kisah Di Dalam Quran Ini Terkait Dengan Bagaimana Metode Al-Quran Menyampaikan Sinar Petunjuknya Mana Ulqatan Merumuskan Beberapa Tujuan Edukatif Tentang Kisah Al-Quran Ini Di Antaranya Yang Pertama Adalah Menjelaskan Prinsip Dasar Da'wah Menuju Allah Dan Menjelaskan Pokok-pokok Syariat Yang Dibawa Oleh Para Nabi Yang Kedua Meneguhkan Hati Nabi Muhammad Agar Tetap Berpegang Kepada Agama Allah Memperkuat Keimanan Orang Mumin Bahwa Kebenaran Itu Pasti Akan Menang Beserta Para Pendukungnya Dan Kebatilan Beserta Para Pembelahnya Pasti Akan Hancur Ketiga Membenarkan Para Nabi Terdahulu Menghidupkan Kenangan Tentang Mereka Mengabadikan Jejak Dan Peninggalan Mereka Yang Keempat Menampakkan Kebenaran Nabi Muhammad Dalam Mendakwahkan Dengan Apa Yang Diberitakan Tentang Hal Ihwal Orang Orang Terdahulu Di Sepanjang Kurun Dan Generasi Kelima Menyibak Kebohongan Ahlul Kitab Dengan Hujah Yang Membeberkan Ketangan Dan Petunjuk Yang Mereka Sembunyikan Dan Menantang Mereka Dengan Isi Kitab Mereka Sendiri Sebelum Kitab Itu Diubah Dan Diganti Keenam Kisah Merupakan Salah Satu Bentuk Sastra Yang Dapat Menarik Perhatian Para Pendengar Dan Memantapkan Pesan Pesan Moral Edukatif Yang Terkandung Di Dalam Nya Kedalam Jiwa Sesuai Dengan Surat Yusuf Ayat Yang K111 Mengatakan Bahwa Sesungguhnya Pada Kisah Mereka Itu Terdapat Pelajaran Bagi Orang Orang Yang Berakal Nah Kemudian Kisah Di Dalam Quran Itu Juga Dapat Dikategorikan Kedalam Beberapa Aspek Yang Pertama Kisah Para Nabi Dan Rasul Menyangkut Dakwah Mereka Kepada Kaumnya Mujizat Mujizat Yang Terjadi Serta Sikap Para Penentang Dan Akibat Akibat Yang Diterima Oleh Para Penentangnya Kedua Kisah Kisah Yang Berkaitan Dengan Umat Umat Terdahulu Yang Tidak Dapat Dipastikan Kenabianya Seperti Kisah Talud Jalud Dua Putra Adam Ashab Al-Kahfi Zul Karna'in Lukman Al-Hakim Dan Sebagainya Yang Yang Ketiga Kisah Yang Berkaitan Dengan Peristiwa Yang Terjadi Di Masa Nabi Seperti Perang Badar Perang Uhud Hunain Dan Sebagainya Dan Yang Terakhir Adalah Nilai-nilai Pendidikan Yang Terdapat Di Dalam Kisah Al-Quran Yang Pertama Adanya Nilai Pendidikan Tauhid Seperti Bagaimana Luqman Al-Hakim Berpesan Kepada Anaknya Kemudian Terdapat Nilai Pendidikan Intelektual Dan Terdapat Nilai Pendidikan Akhlak Atau Pendidikan Moral Juga Di Dalam Kisah Al-Quran Juga Memuat Nilai-nilai Pendidikan Seksual Dan Pendidikan Spiritual Sebagai Cetatan Akhir Perkulian Kita Pada Kesempatan Ini Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Kisah-kisah Di dalam Quran Memang Sarat Dengan Nilai-nilai Pendidikan Al-Quran Layak disebut Sebagai Kitab Pendidikan Yang Paling Agung Kisah Al-Quran Bukan Sekedar Cerita Untuk Dibaca Apalagi Dihafal Melainkan Untuk Diteladani Pesan Moral Dan Nilai Pendidikan Yang Ada Sehingga Kita Bisa Bercermin Dari Kisah-kisah Tersebut Metode Penyampaian Pesan Moral Melalui Kisah Dinilai Merupakan Metode Yang Efektif Tanpa Ada Pihak Yang Merasa Didoktrin Sebab Hal itu Sesuai Dengan Kondisi Psikologi Manusia Yang Memang Mencintai Cerita Atau Kisah Ada Banyak Nilai Pendidikan Di Dalam Kisah Al-Quran Antara Lain Nilai Pendidikan Tauhid Moral Pendidikan Spiritual Pendidikan Seksualitas Demokrasi Dan Masih Ada Nilai Nilai Yang Lainnya Sampai Disini Pertemuan Kita Pada Kesempatan Ini Kita Akhiri Dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Billahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh